Oke, kita lepaskan lagi teman-teman. Biarkan alam yang menjaganya. Kita lihat teman-teman. Satu, dua, tiga. Salam resari! Terima kasih telah menonton! Saya akan membuat konten pelepasan dua ekor biawak air ataupun faradu salvator, teman-teman. Cuman, bukan hari ini, teman-teman. Jadi, semalam itu sempat bikin gitu pelepasan. Cuman, openingnya itu ada gangguan sedikit, teman-teman. Karena saya lupasnya ini di cagar alam. Jadi, ya, biasalah ada yang kurang ini dari kameranya. Ada gangguan sedikit. Jadi, saya cuma ada videonya ketika pas ngerilis dua ekor biawak air ataupun. Oke, disini saya bersama lolo. Ini adalah ulur sanca retikulatis, teman-teman. Ini juga dapat resky-an, teman-teman. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga dapat resky-an. Tapi pas malam buat kiri-an kekaren, teman-teman. Oke, kita simak aja video pelepasannya. Ini juga. Nah, ini adalah Paranus Alvator. Lewak air. Ini yang saya dapat resky dari rumah warga, teman-teman. Jadi, saya akan lepaskan lagi ke alam yang lebih jauh dari pemukiman. Oke, kita lihat disini satin. Satu, dua, tiga. Salam lesari. Wah, itu dia, teman-teman. Dia masuk, langsung masuk ke air, teman-teman. Langsung gak kelihatan. Oke. Kita punya satu lagi, teman-teman, yang harus dilepasnya lagi. Kita ambil lagi. Nah, yang ini nih, yang kemarin dihigit saya nih, teman-teman. Aku baru gunting ya. Ini menembus lho. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. hai 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 mesin pengurus Hai Konekiler usahkan lu sih dijit hai 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 orang lagi matanya kudung banget dah bila rusak bukannya apa-apa caul kasihan hancur gigi itu hai 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 ini saya sempat ikut ya teman-teman karena memang kemarin enggak ada kandang lagi jadi saya inget di dalam posan temen-temen saya lepasin ini ketanya di saya langsung lepas hai 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 korek lagi temen-temen saya lupa lepas nah jadi saya tidak masuk ke dalam cagar alam ya teman-teman jadi saya lepasnya di pinggir jalan aja itu pun sama nanti langsung kok si biar lari ke cagar alam tersebut ketanya karena kalau misalkan masih tetap diiket seperti ini dia akan akan gede nih akan lebih besar lagi jadi kasihan kalau misalkan masih diikat-ikat diikat kayak gini teman-teman jadi kita lepas dulu ya jangan sampai kita ngerilis hewan itu dengan keadaan diikat seperti ini teman-teman Hai karena dia ini bisa lebih besar lagi Oke kita lepas iket talinya oke teman-teman sudah terlepas iketannya dan kita langsung lepaskan lagi kita rilis lagi ya teman-teman nah ini lebih besar lagi teman-teman ukurannya yang kemarin saya dapat juga jadi ketika saya meresu biawak ini bersilang satu hari teman-teman di rumah warga itu memang bulan-bulan ini lagi banyak hewan-hewan teman-teman yang keluar namanya biawak sama ular biasanya ular-ular sarca sama kobra kita lari ke pemukiman oke kita lepaskan lagi teman-teman biarkan alam yang menjaganya kita lihat teman-teman satu dua tiga salam hari ya teman-teman oke sudah masuk air lagi sudah tidak kelihatan lagi Oke jadi memang hutan ini sebenarnya mah dijaga pemerintah teman-teman dijaga pemerintah cuman untuk si hewan memang masih dilindungi disini banyak monyet juga disini kayak di bagian pinggir jalan ada bacaan jangan kasih makan hewan hewan disini ataupun monyet disini karena memang setiap sore jam 4 atau jam 5 sore itu monyet pada lari ke pinggir jalan mereka mengharap manusia mengatih makannya dia teman-teman mungkin makanan di alam hampir habis ya teman-teman oke untuk paten kali ini segitu saja dulu jangan lupa like subscribe dan komen share sebanyak-banyaknya salam damai nah itu dia teman-teman jadi di saat pelepasannya itu memang di malam hari ya teman-teman jadi sekarang posisinya siang hari pasti sana tuh biasa ada konflik sedikit lah jadi agak tergantung dengan openingnya jadi saya bikin opening baru sekarang ini siang hari ini di tempat saya saya sendiri sekarang jika kayak gini teman-teman jadi kalau misalkan saya sendiri memang saya lebih lebih menghabiskan waktu bermain bersama ular-ular yang disini teman-teman seperti ini gitu ya saya hanya di kepala itu cuman jangan sampai melalak melakukan apa yang kita handle itu kalau misalkan kayak gini nih ini kan udah pasti ngelilin yang ular kayak gini nih jangan sampai kita handle kalau kita nggak tahu cara melepaskan lilitan si ekor ular ini teman-teman jadi bahaya juga buat kalian kalau misalkan nggak tahu cara melepaskannya biar pun ukuran segini kalau udah melilit dia akan mengunci ininya nih si ekornya akan mengunci ketika dia sudah pas ngelilin leher seperti ini ini sedang mencari celah teman-teman jadi jangan jangan sampai kalian apa namanya jangan sampai kalian menganggap ular ini nggak apa-apa ya teman-teman ini lagi mencari celah supaya dia enak untuk melilit leher saya teman-teman jadi lihat dia lagi mencari posisi enak nih buat ngunci sama melilit leher saya jadi jangan sekali-kali mencoba apabila kalian belum tahu cara melepasannya ya teman-teman lepasan lilitan ular ini karena memang kekuatan diri ular saca ini biar pun ukuran segini sudah lumayan teman-teman tuh biar ini gitu ya udah udah expect jika ini Oke terima kasih untuk gunakan ini jangan lupa klik subscribe kepada mama salam damai selamat menikmati selamat menikmati